UPT Deba Penda Cabang Sorean berikan pelayanan prima dalam pendistribusian SPPT 2022. dan berikan pelayanan prima dalam pendistribusian SPPT 2022, dan bertekad terus mensukseskan penyerapan pajak daerah, melakukan pendistribusian SPPT Surat Pemberitahuan Tahun 2022. Pendistribusian SPPT Tahun 2022 adalah agenda tahunan yang dilakukan oleh UPT Deba Penda Cabang Sorean, dan senantiasa melakukan penjemputan bola, langsung datang ke lokasi ke desa demi tersampaikannya SPPT Tahun 2022 serta kegiatan ini dilakukan di 72 desa yang ada di 9 kecamatan. Kepala UPT Deba Penda wilayah Sorean, Haji Dudi Durajat S. Sos ketika ditemui koresponden AI Purnama Infoburinya pada selasa 17 Mei 2022 menjelaskan, SPPT yang ditangani Bapenda sebanyak 5 buku, untuk buku 1 dan 2 sudah disampaikan melalui kecamatan, desa, RW, RT serta kader di tiap-tiap RT, sedangkan untuk penyampaian buku 3 sampai 5 disampaikan dari UPTD ke wajib pajak langsung. Dari pendistribusian tersebut sampai bulan April sebanyak 3% wajib pajak telah melakukan pelunasan pembayaran, dan insya Allah sampai bulan September 2022 akan tercapai 100%. Selamat siang Pak, ini UPTD kecamatan seorang Pak ya, ini bagaimana Pak untuk penyampaian SPPT buku 3 itu Pak? Oh, jadi begini Pak Haji ya, untuk penyampaian SPPT PBB itu, karena kita PBB itu terbagi dari 5 buku, yaitu 1, 2, sampai 5, yang 3, 4, 5 itu langsung ditangani sama UPTD. Jadi alhamdulillah kalau untuk UPTD Soreang, buku 3, 4, 5 itu sampai hari ini itu, sampai bulan Mei, udah 80% penyampaian. Lebih lanjut Dudi menambahkan, pencapaian itu optimis, karena mendapat dukungan dan arahan dari Kepala Bapenda Kabupaten Bandung, Erwan Kusuma dan Kabit PBN Perkotaan dan Pedesaan P2 Adit Nurulo SH, serta dalam pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SPP Tahun 2022 100% untuk buku 1 dan buku 2, sedangkan untuk buku 3, 4 dan 5 sudah mencapai 80%, dan dalam waktu beberapa hari lagi akan selesai 100%. Kalau untuk buku 1 dan 2, itu sebanyak 72 desa sudah kami distribusikan semua, hampir 100% buku 1 dan 2, Pak. Jadi kalau untuk buku 2 di kecamatan, tapi kecamatan juga mendistribusikan lagi ke desa-desa melalui kadus, kader, gitu. Ini untuk wilayah Soreang sendiri, Pak, berapa persen sudah masuk dari buku 1, buku 2, dan buku 3? Perkiraan saya kemarin di bulan April itu hampir 3 persenan lah. 3 persen? Iya. Mungkin nanti Agustus pasti sudah lewat lah, sampai 60%, 70%. Target sampai bulan apa, Pak? Bisa pencapaian 100%? September biasanya. Kepala UPT Deba Penda, Cabang Soreang Dudidurajat S. Sos menghimbau kepada masyarakat untuk selalu taat membayar pajak daerah, dan jangan lupa mengambil SPPT di desa setempat, serta mengharapkan kepada wajib pajak, agar segera melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo, karena pajak itu dari oleh dan untuk masyarakat. Dengan membayar pajak, pembangunan di Kabupaten Bandung lancar, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Harapan saya kepada masyarakat atau wajib pajak sendiri, yaitu bayarlah tepat waktu untuk pembayaran PBB-nya, karena kita berharap sekali PBB pada tahun ini itu mencapai, ya di angka, kalau tidak salah itu angka 90% biasanya. Soalnya untuk PBB kan penggunaannya lari lagi ke masyarakat, jadi dari kita untuk kita, itu. Jadi yang saya harapkan, lebih dari 90% lah nanti antara September. Terus berkaitan dengan kebijakan Pak Upati, Pak Upati, insentif pajak tahun ini, bagaimana tanggapan masyarakat di khususnya wilayah Soreang yang bapak tangan ini, Pak? Kalau untuk yang diatur sama Fairbuk ini, yaitu penghapusan denda untuk tunggakan pajak, itu sangat-sangat dinanti sama masyarakat. Dan masyarakat sendiri yang saya ketahui, saya dor-to-dor ke desa-desa, sangat antusias untuk membayar. Jadi, merupakan bukti perhatian khusus dari Pemda sendiri, atau dari Bandung Bedas, sangat-sangat dibutuhkan masyarakat. Dan masyarakat pun sangat antusias untuk membayar, terutama berhubungan dengan tunggakan, yang mana dendanya itu hilang sama sekali 100% hilang denda, tinggal pokoknya. Sesuai dari arahan Pak Bupati, untuk denda dihilangkan, kita wajib-wajak bayar pokoknya aja. Dari kawasan Langit Soreang, Kabupaten Bandung, koresponden Haji Ayipurnama Infoburinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan.